Hei Broensis, pada kesempatan hari ini, kita sangat spesial nih, kita pengen review salah satu hotel yang terbaik di Pulau Belitung. Nah, hotel ini yang bernama Golden Tulip. Nah, Golden Tulip ini, dia kelasnya bintang tiga. Nah, apa aja sih yang terdapat di sini, room-room apa aja, suasananya tuh kayak gimana, dan fasilitas apa sih yang kita dapatkan ketika kita nginap di Golden Tulip ini. Nah, salah satu juga hotel yang kerjasama dengan AMG Tour & Travel. Nah, kalau Broensis pengen ke Belitung, jangan lupa juga nginap di Hotel Golden Tulip ini. Oke, selalu ikutin channel ini, sehingga bisa melihat suasana ruangannya, lobby-nya, maupun room-room yang ada di Hotel Golden Tulip. Terima kasih. Oke, Broensis, yuk, mari ikutin saya selalu. Come on. Broensis, nah, kita juga bisa sewa nih sepeda di Golden Tulip ini, dan kita bisa pagi-pagi nih, ketika bangun, pengen nimpatin kota Tanjung Pandan, kita bisa naik sepeda ya nih ke daerah Tanjung Pandan atau salah satu pantai yang ada di kota. Hanya bayarnya Rp20.000 saja selama 2 jam. Nah, ini sepeda-sepedanya yang sudah disiapkan dari pihak Golden Tulip. Broensis, nah, pada kesempatan hari ini juga kita akan ketemu dengan Mbak Heavy, yang merupakan sales marketing di Hotel Golden Tulip ini. Jadi, kita pengen nanya-nanya, berapa sih total room di sini, dan mungkin salah satu yang mungkin kita tanya, apa sih, masjilitas apa yang kita dapat tanya. Boleh berpanggap? Halo, Pak Kuih. Hai, sorry. Nah, ini Broensis. Guys, ini sekarang kita bersama dengan Bu Happy atau saya sering bilang ini Sis Happy. Iya. Ini Bidadarita bersayapnya di Golden Tulip ya. Oh iya, Sis, pengen nanya-nanya dong sebentarnya. Ini Golden Tulip ini kelasnya di Tang 3 ya? Iya, sementara kelas 3 ya, nanti turku muka 4-nya. Oke, berarti dia akan upgrade ke muka 4. Jadi, total room keseluruhan? Aku sekarang masih di 70. Kita berbicara yang sekarang aja ya, masih di 76 kamar di 70 kamar. Oke, naruh room apa aja sih? Oke, pertama aku yang paling low-wasnya itu ada bilas, menaik dikit, ke bilas bahoni, kemudian ada grand bilas, kemudian ada family room, bisnis, sama panorama. Jadi, Broensis, kalau jika pengen nginet di Golden Tulip, nggak mungkin kecewa. Karena pertama, enak banget, saya udah merasakan banget, dan juga beberapa grup yang pernah ikut trip AMG Tour, sering juga nginetnya di total Golden Tulip. Selain itu, juga salah satu nih faktor yang utama, selain bersih dan selain nyaman, itu adalah sarapan paginya. ya, bener kan? Oke, nah, sarapan paginya entar kita akan duplik juga, suasananya seperti apa, room-roomnya juga seperti apa, kita akan, ibaratnya sedikit kata deh bongkar, habis ya. Kita di Lego dan kulit ini. Oke, Broensis, selalu ikutin, terus review kami di Golden Tulip. Jadi, Broensis seperti pakaian-pakaian, nah, ketika kita ke pulau nih, kita ke lapisan nih, pakaian, biasanya sering begitu nih. Nah, di sini tersedia, jadi tinggal beli aja di sini. Dan beli juga dengan topi-topi kalau yang takut panas, gitu kan. Nah, beli juga dengan banyak cendera mata. Nah, mungkin bisa dijelasin selain itu apa ya, Sis? Seperti yang udah dibilang sama Broensis, tadi kan udah ada, kan? Nah, kalau ini di miram makanan. Ya, bisa dilihat, ini dia. Ada lagi? Nah, di sini juga ada obat-obatan, broensis, seperti yang kita lihat. Buat pertolongan pertama, seperti yang tadi. Ini flash. Oke, oke, oke. Kita langsung ke kamar suite kita, itu namanya Panorama Suite. Nah, kita lihat. Oke, Broensis, jadi kita langsung pertama kali dikasih buat review satu ruangan yang ada, sorry. Room yang luar biasa yang bernama Room Panorama Suite. Nah, room ini adalah room yang paling mewah di Hotel Golden Fleet. Yuk, mari Broensis, kita sambil review ke dalam. Kita lihat suasananya. Oke, dia. Nah, ini suasana restroom-nya juga cukup besar sekali. Nah, si Astrid jangan malu-malu, gak apa-apa. Langsung aja kita ke dalam, sambil bantu saya juga buat dijelaskan. Oke, Broensis, jadi ini suasana yang ada di dalam, room apa yang tadi? Room Panorama Suite. Nah, room Panorama, ya? Oke, ukuran room-nya berapa, ya? 43. 43. Jadi, Broensis, kalau yang punya family, nih, keluarga nih, yang pengen nginep di salah satu spesial di Room Golden Fleet ini, cocok nih. Buat honeymoon juga, cocok sekali di sini. Nah, orang lebih right-nya berapa, ya? Ah, maksudnya di sini aku aja, ya? Oke, berarti Broensis yang pengen nginep di sini, room Panorama Suite juga, boleh hubungin. Sis Happy dan AMG Tour, ya? Jangan lupa juga. Nah, jadi kita lihat juga suasana pionya seperti apa, ya? Pion Mota atau yang mana juga? Ya, sis. Kota Kanjuban dan pionya, ya? Iya, pionya. Kita akan ke kemaran family kita. Oke, Broensis, kita lihat suasana yang ada di room Grandluck, ya? Ya, yaitu, tetap di lantai tiga. Jadi, kita yuk, mari kita masuk ke dalam. Kita lihat suasananya. Jadi, Broensis yang pengen nginep di hotel Paul Lurukun, ini dia banyak sekali tidur juga roomnya. Nah, ini salah satu juga yang bagus sekali. Saya lihat, nah, suasana stormnya juga oke sekali. Terus, terus, vaksinitas-vaksinitas seperti sabun, hodol, handuk, dan segala itu dapat, ya? Oke, nah, ini Grandluck-nya. Nah, Broensis saya pernah nikpiner di sini, gitu. Saya pernah di sini, nggak salah-salah, di Balconi bisa melihat ocean, loh, atau melihat laut, ya? Broensis, jadi kita bisa lihat suasana atau view-nya yang ada di Grandluck. Nah, ini cukup keren sekali, ya? Kita bisa melihat pematangan yang pantai Tanjung Penem. Benar nggak? Iya, benar. Ini pantai Tanjung Penem. Mana, Tanjung? Oke, ini rantai jual, ya? Iya, benar. Jadi, Broensis juga bisa lihat suasana di lantai duanya, ada tempat sofa, ketika pengen nyantai juga bisa di lantai duanya. Tadi di lantai tiga, ya? Lantai tiga juga enak, dan di sini juga pemalaman juga asik, adem, dan kalau pengen menyendiri, pengen nanya dengan-engen lagu, atau pengen baca-baca, baru buang ini. Jadi, kita ke Deluck, ya? Deluck-lumun Deluck, ya? Deluck-lumun 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 Deluck-lumun, ya? Jadi, masih bisa sampai di tempat belakang. Yang pertama kali, pasti, ya, sebenarnya cukup bersih sekali, kalau bisa lihat, ya? Enak-enak banget. Seperti dengan, terkirbas, seperti, sobat panak dingin, dan segalanya ada di sini. Sesuai dengan, ee, bintang kelasnya, bintang kelas tiga, nah, ini tipe bed yang di, ini adalah gable, ya? Jadi, ee, saya pengen nanya-nanya, no? Deluck-lumun ini ada berapa? Jadi, 24. 24, sama dengan belak tangan. 24, jadi kalau Deluck-lumun 24, biasanya bisa 48. Nah, kalau Doensis pengen tidur ketiga, ini tanpa Estabek, di sini sangat cukup sekali. Eee, ini ukuran udah salah kuruh, 24. 24. Ini posilitas seperti minibar, segala juga ada. Doensis, nah, kali ini, ee, ternyata di Hotel Gondor. Hotel yang sungguh luar biasa, ketika kami mau nge-vlog di hotel ini, Nah, kita sedikit akan bertanya-tanya, ee, salah satu dari, ee, karyawan di Hotel Gondor Gondor ini, ya? Oke. Nah, Putri, bisa sedikit dikasih, apa, gambaran, ini kegiatan apa, ya? Eee, kalau dari hari ini, kita mengadai kepingkas untuk anak-anak. Eee, waktu itu hari ini, dari TK Provanida. Eee, itu tujuannya sih kita untuk meningkatkan pengatauan untuk pembelajaran untuk uji, kemasa, Eee, itu lima lagi. Oke. Eee, total cita? Eee, kalau kemarin ini, kita ada 52. Eee, 52. Eee, 52. E calor, bisa. Oke. Nah, kegiatan ini sering dilakukan sebulan sekali, tiga bulan sekali atau seminggu sekali. Kita sih sesuai reservasi sih, biasanya kalau untuk sekarang reservasi kita sering seminggu tuh biasanya ada tinggal Kalau itu gitu, memang kalau untuk sekarang peminatnya lumayan banyak Pro Exist, jadi kita akan mencapai terima kasih untuk 2 siswa Masuk kita lah buat review tentang hotel kontrol ini Jadi Pro Exist, sekali lagi kami pengen ketika Pro Exist pengen berhitung, jangan lupa pinapnya di kolom Oke, mantap deh, deskripsi nomor HPnya si Pro Exist, dia akan saya taruh di deskripsi di Zaino Dan jangan lupa hubungin AIGT-nya juga ya, kalau maulnya tanya, jangan lupa Oke Pro Exist, sampai ketemu, dan terakhir bilang, jangan lupa like, komen, hand Oke, thank you